Pemirsa Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Jambi, Ahmad Mausul menyatakan, terjadi peningkatan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Jambi. Sebab itu, Mausul mengatakan pihaknya akan mempercepat vaksinasi kepada hewan ternak, baik itu sapi, kerbau maupun kambing, untuk mencegah penyebaran PMK. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP menyatakan, terjadi peningkatan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing. Dimana dalam 4 hari lalu, hewan ternak sapi yang terinfeksi PMK sebanyak 883 ekor, namun saat ini bertambah menjadi 1.042 ekor. Kemudian kerbau 21 ekor saat ini menjadi 47 ekor, sementara kambing dari yang sebelumnya 4 ekor, kini menjadi 5 ekor. Mausul menjelaskan penyebaran wabah PMK memang cepat, sebab itu pihaknya mempercepat pemberian vaksinasi pada hewan ternak, khususnya di 8 kabupaten kota yang ada wabah PMK-nya. Sebelumnya, PM Prof. Jambi mendapat dosis vaksinasi dari pemerintah pusat sebanyak 4.900 dosis, dan dari jumlah itu baru 1.562 ekor hewan ternak yang sudah mendapatkan suntikan vaksin. Memang cepat ya penambahan, tapi yang sembuh juga cepat. Kita kalau kemarin, seminggu yang lalu kita 38 persen yang sembuh, ini sudah meningkat 58 persen, 54 persen. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dropping bantuan obat-obatan ke kabupaten kota, atau minggu-minggu selanjutnya, ini akan lebih meningkat lagi yang sembuh. Hari ini ada 800 dosis akan divaksin di Bungotobo dan Tanjaparan. Sementara dalam menghadapi Hari Raya Kurban 1.443 Hijriah, Mausul meminta semua daerah untuk memastikan bahwa hewan yang menjadi hewan kurban kondisinya harus sudah siap, sudah divaksin, dan memiliki kartu kesehatan. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.